Warga Arab di Israel yang tergabung dalam suku Duzeh di jebak oleh Pasukan Pertahanan Israel, IDF. Mereka diiming-imingi kesejahteraan agar mau bergabung menjadi tentara Israel. Namun setelah bergabung, nasib suku Duzeh tetap menderita dan miskin. Hal itu diungkapkan oleh anggota kneset Arab Israel, Hanin Zouabieh. Menurutnya Israel berusaha mengincar orang-orang Arab yang miskin dan tidak memiliki pekerjaan di wilayah itu untuk menjadi tentara. Mereka bahkan memberikan iming-iming kesejahteraan bagi suku Duzeh. Namun dilansir dari majalla.com pada selasa 5 Desember, 90 persen warga Arab yang menjadi tentara Israel juga masih terjepit kemiskinan. Menurut Zouabieh, Israel merekrut suku Duzeh ini bukan untuk menambah keamanan negara. Melainkan hanya untuk memecah belah pemerintahan saja. Diketahui sebelumnya, pemimpin Duzeh menandatangani perjanjian darah dengan Israel pada 1956. yang mewajibkan komunitas tersebut untuk bergabung dengan IDF. Saat ini, tercatat sudah lebih dari 60 tahun suku Duzeh menjalankan perjanjian ini yang menewaskan ratusan warganya untuk melindungi Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.